Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang posisi saya berada di Impan Labocok Masih di lokasi yang sama Di Sepal 5, Kecematan Cetrana, Keupat Timbone Jadi malam ini adalah malam selasa Atau malam kedua kita melakukan proses Mengeluarkan udang Windu Tiger dan Udan Reborn Kalau di Bugis itu disebut Kalau Udan Windu itu sito Kalau Udan Reborn berarti kadero Ini Udan Rebornnya Dan ini Udan Windu Ini lokasi pertama Impan Labocok Jadi malam ini adalah malam kedua kita Melakukan proses mengeluarkan Udan Windu Tiger dengan Udan Reborn Ini tadi dari lokasi kedua Impan Tapti Bangkung Dan ini Ini besar-besar ya Saiznya Ini saiz kelas 1 ini Oke Ini 25 cm Oke kita tunggu Yang dari lokasi ketiga Impan Haji Ayub Datang Datang Oke Oke ini dari lokasi kedua Impan Tapti Bangkung Pekerja Ismail Ini ada ikan sedikit yang keluar Ikan Kandiak namanya ini Sama Jahir Ini Udan Reborn Dan itu Udan Windu nya Ini dari lokasi kedua Impan Tapti Bangkung Ini Udan Reborn nya Ini Ismail Ini guys Ini nomor 1 Ini guys Ini nomor 1 25 cm Oke teman-teman Sekarang sudah Ini sudah jam setengah Sembilan malam ini Ini pintu airnya Sudah kita tutup Jadi proses Mengeluarkan Udan Windu Dan Udan Reborn nya Berjalan Sekitar Kurang lebih 2 jam Di pintu air Impan Labu Ojo Sudah Dibutup Itu dari lokasi ketiga Impan Haji Ayub Sudah datang juga Hasilnya Ismail Polen malam Ini dari lokasi ketiga Impan Haji Ayub Sudah datang Windu Tiger Wow Gede cuy Jadi dari 3 lokasi ini Hasilnya sudah terkumpul semua Yang lokasi keempat Tidak mengeluarkan Udan Windu atau Udan Reborn Karena air sungai nya Sangat kering Tadi Jadi ini yang terkumpul Hanya dari 3 lokasi Impan Labu Ojo Impan Terpi Bangkung Dengan Impan Haji Ayub Ini sudah memasuki Proses Size Budang Windu Tiger Di size dulu Berkembang Jadi disesuaikan Size nya Supaya bisa selesai juga Dengan harganya Karena beda size itu Juga beda harga Oke Oke Ini Pembeli nya masih sama Haji Baba Cari kecumpuran Sedang menimbang Udan Windu dan Udan Reborn nya Sudah ditimbang Di babak Atau pembeli dari Udan Reborn Dan Udan Windu nya Sudah mau pulang Pulang ke Kecumpuran Biasa kecumpuran Ini sudah ditimbang Ini ada juga Sebagian ikan nya yang keluar Keluar ke Dari Troll Karena airnya pasang surut ini Ini dasar Dasar sungai ini Muncul Karena Airnya pasang surut Jadi babak sudah Teranjak pulang Oke teman 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 Terima kasih Karena sudah menonton Full video Atau konten youtube saya Andi Rahim J Terima kasih Untuk semuanya Jadi untuk malam ini Malam Selasa Masih tanggal 5 Bulan 6 Tahun 2023 Berakhir Untuk malam ini Terima kasih Jangan lupa di like Comment Dan subscribe Channel youtube saya Andi Rahim J Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax